Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun ini digelar berbeda di Ponorogo. Komunitas wartawan melakukan fogging dan pembagian ikan cupang bersama Polres Ponorogo dan Beta Reog Community. Hal ini guna menekan angka kas demam berdarah di bumi reog. Dalam rangka jelang Hari Pers Nasional HPN ke-76, Komunitas Wartawan Ponorogo menggelar fogging dan pembagian ikan cupang di RT4 RW1 Jalan Larasati, Kelurahan Surondikraman, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Tahun ini peringatan HPN lebih menjurus pada keselamatan dan kesehatan publik dalam memerangi demam berdarah dinggu. AKP Edi Suyono menjelaskan fogging dari Polres Ponorogo ini dilakukan dengan terus menyebarnya demam berdarah di bumi reog. Bahkan Ponorogo berada di peringkat 3 demam berdarah di Jawa Timur. Kami bekerjasama bersinergi dengan teman-teman Komunitas Wartawan Ponorogo, dan Komunitas Pecinta Cupang Ponorogo dalam rangka ikut berperan pencegahan demam berdarah, di mana Ponorogo saat ini masih terus meningkat. Angka demam berdarahnya, pagi hari ini kita melaksanakan fogging. Selain melaksanakan fogging, juga membagikan ikan cupang kepada masyarakat. Perwakilan Beta Rayo Community BRC Pecinta Ikan Cupang Ponorogo, Ginanjar mengatakan pihaknya telah menyiapkan 300 ekor ikan cupang. Ikan tersebut dikumpulkan dari beberapa peternak atau breeder betafis di Ponorogo, di mana diharapkan ikan cupang nantinya mampu membasmi jentik nyamuk. Pes ini kenapa masalahnya mas? Pejuan teman-teman dari Komunitas Cupang untuk mengurangi tingkat penyebaran pencegahan darah, karena jentik itu jadi makan utama untuk cupang ikan cupang. Jadi, mangsa utama ikan cupang ini memang jentik nyamuk atau bagaimana mas? Iya, jentik-jentik nyamuk, itu bisa mengurangi penyebaran ini, cuma bergerak mas. Dalam sehari, satu ikan cupang bisa makan berapa jentik mas? Di seharan ya 20 sampai 50 jentik nyamuk lah. Sebelumnya kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Ponorogo dan Komunitas Cupang Ponorogo, karena hari ini dalam rangka memperdekati Hari Pasir Nasional Indonesia, Komunitas Jurnalis Ponorogo mengadakan kegiatan koping dan pembelian cupang. Ini dalam upaya membantu pemerintah untuk mengegah banyaknya jumang pedara di Ponorogo. Kalau koping ini fungsinya untuk membunuh nyamuk dewasa, jadi kita lakukan karena di sekitar ini itu hanya ada yang sudah serang penyakit dipik. Kemudian cupang untuk membunuh jentik-jentik yang diberikan kepada masyarakat, dan ini kerjasama dengan Komunitas Cupang di Ponorogo gratis. Upaya foging dan pembagian ikan cupang ini merupakan upaya membantu pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah penyebaran demam berdarah di Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo.